hai oke kita bukuin kita kumpulin serangannya si Budi menurut oke Budi memilih das dapet tiga ya Meliodas losfain by Meliodas losfain jebret sekali lagi jebret sekali lagi jebret kalaupun tadi enggak ada tiga serangan Meliodas losfain itu ada serangan Oe nya Liliya rata ya rata langsung izi win asal pakai Red Merlin itu izi win hanya tongan detik kalah media sosped Halo baik lagi sama Godelion kali ini kita langsung di pvp-nya ya tadi udah gacha dapet TBDM lagi gua mau ngejelasin kenapa penting banget kita ngebawa Merlin merah nih karena Meliodas losfain sibo healer untuk ngenahan ya ngenahan serangan musuh jadi musuh nyerang crit nah terus dia di heal gitu biar dia tetap bertahan dan counter balik gempuran musuh nah kalau misalnya kalian bawa Merlin merah itu bakal menjadi opportunity banget karena apa karena Merlin merah ini punya skill nanti gua bakal jelasin skillnya apa aja skill pertamanya dia tuh kan udah jelas kalau misalnya dia bintang dua bisa disable heal dan dia juga punya es untuk bisa ngebekuin gitu nah ini menarik sih kita bakal coba ya kita bakal coba oke kita ambil ada slow Sven BP nya di atas gua nih CC nya 194 apakah gua bisa menang ya nanti kita bakal lihat kayaknya di belakangnya King merah kayaknya oke ayo 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 come on come on let's go let's go let's go let's go kita lihat ya aksinya mau kayak apa wih gila sakit banget Meli Elving nya wih sakit bercanda cu sakit 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 ya sakit asli oke gabungin kartu dulu gini abis itu kita ngeheal ya kurangin ulti nya kita ngeheal nice aduh gua belum nunjukin kombonya nih belum nunjukin kombonya udah mati duluan si ini ya si Merlin gua nggak apa-apa nggak apa-apa eh ayo come on come on come on come on wih deh gila cakep B3 dong wuhh gila ngeri oke nice kita coba serang dua kali abis itu kita serang pakai serangannya di dia mati nggak ya jebret sekali lagi jebret hajar di dia epic comeback jebret rata langsung cu macem-macem dia BDM gitu loh belakangnya bukan King Merah ternyata belakangnya Merlin forfeit gila mati kan Melodos Losven kan match pertama dimenangin sama gua iya dimenangin sama BDM nih BDM menang nah melawan Melodos Losven tenang aja slow oke wah lanjut match yang kedua ya oke kita lawan Escanor kayaknya BDM nih lawan kita nih kayaknya bawa BDM nih waduh BDM bener Escanor BDM ya aduh 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 nggak apa-apa kita langsung kejar si ininya ya kita kejar Escanor nya dia dulu hajar habis itu hmm enggak wes forfeit langsung forfeit 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 lanjut oke lawan Melodos Losven lawan Melodos Losven nih kalian bakal lihat ya gimana cara gua makanya Melodos Losven nih oke nah disini gua bakal nyerang dia tunggu 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 ya bener nyerang dia biar nggak bisa ngeheal habis itu kita corrosion oke habis itu kita ee bukuin Escanor nya kegabung kartu BDM meliodas nggak apa-apa dia nggak akan bisa ngeheal ya oke nice tuh non recovery corrosion kita bekuin Escanor nya biar nggak bisa ngekill gua ya nice nah abis ini kita hajar abis Melodos Losven kita hajar abis Melodos Losven ya wuhh pedes oke oke dia nggak sabaran ya dia nggak sabaran oke rata kita langsung ratain aja satu dua terus kita hajar pake kita hajar pake ini deh Merlin yuk hajar BDM jebret sakit lagi jebret oke mantap hajar dong aduh tipis 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 banget wah ini gantian gue yang dihajar ya cuman dia nggak ada serangan B3 nih guys si Melodos Losven nya nggak ada serangan B3 karena karena dia nggak sabar ya tadi di awal dia pake semua tadi itu cara gue adalah kalau misalnya kita ee aktifin non aktifin heal nya si musuh abis itu si ini nya nih si siapa namanya wis mati gua udah bodo amat si Merlin nya tuh langsung bukuin si liya ya kayak gitu sih strategi awalnya sorry gangguan layar guys kita giniin aja abis itu kita hajar abis itu kita nge heal yuk mati lagi mati lagi nge heal nice seharusnya tadi gua biar ulti di next round ya yaudahlah nggak apa-apa oke dia bawa king bawa king wuh pedes oke done ya sekarang gira kita untuk ngebunuh si escanor nya nih caranya gini serang Merlin Merlin kalau pasifnya full itu nambah piece rate 50% ya jadi ada liya plus piece rate nya 50% itu bakal gigi banget terus kita bakal nge heal nge heal aja oke pasti mati sih bye escanor ini sakit banget Merlin Merah piece rate nya naik nice bener kan mati ya escanor nya disini menariknya Merlin Merah ya forfeit gila langsung forfeit loh dia nggak tahan loh oke ini pertandingan yang ketiga ya pertandingan yang ke eh ketiga lagi pertandingan yang terakhir pertandingan yang terakhir oke kita jalan duluan aduh nggak ada Meli LV lagi ngasih contohnya susah nih oke caranya gini ini hajar eh dong hajar lu nggak boleh nge heal lu gua bekuin nice jebret belakangnya King Merah nih lu nggak boleh nge heal oke bekuin nice sorry nih gangguan layar lagi gangguan layar mulu gua ya rese ya jebret nggak berasa jebret nggak berasa ini UR nih pasti oke nggak apa-apa kita ajar kita ajar langsung nge heal yuk jebret nice masih korot wuuuuh ini korot B3 co nah penuh lagi healnya Lilia gua enak ya karena pakai attack def oke kita langsung ratakan saja abis ini kalau dia nggak nge heal itu salah banget sih dia harus nge heal ya dia harus nge heal oke hampir mati niat 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 boss lu niat boss oke mati anda mati semua nih anda mati semua niat anda terlalu niat ya nice mari kita ratakan semuanya serang serang begukan kita lihat kehandalan dari tim kontrol ya jebret lagi jebret jebret oke beku oke nice ini menang ya rata dia rata rata BDM mau ngapain dia mau nyerang juga susah BDM forfeit oke kita menang lancar intinya pakai merlin merah ini asik ya pakai meli merah ini asik lawan meli meli elfi juga jadi caranya kalian tinggal bekuin abis itu bekuin si ini ya meli elfi nya jadi BDM nyerang abis itu oke ini kita ngelawan meli elfi ya pertandingan terakhir ngelawan meli elfi jadi kalian bisa ngeliat gimana caranya gue pakai tim ini gitu hmm menarik oke kita gabungin dulu kartunya abis itu kita kita corrosion abis itu kita bukuin dulu yuk oke kita bukuin kita kumpulin serangannya si Blue Demon oke Blue Demon Meliodas dapet 3 ya jadi caranya kayak gitu sih pakai meli merah ini asik lu gak bisa batuin gue gak akan bisa batuin gue ini pasti rata ya pasti rata sama Blue Demon Meliodas oke reti doda gak mempan sama BDM oke kita ucapkan selamat tinggal kepada Meliodas Losfain by Meliodas Losfain jebret sekali lagi jebret sekali lagi jebret kalaupun tadi gak ada 3 serangan Meliodas Losfain itu ada serangan OE nya Lilia ya rata langsung easy win asal pakai Red Merlin itu easy win hanya hitungan detik kalah Meliodas Losfain oke jangan lupa di like subscribe dan juga di share ya jadi kalian bisa lihat Red Merlin itu punya pasif kalau misalnya dia Full Ultimate Goats itu piercenya bakal nambah 2% see you next video